Ya, halo. Jadi, video kali ini akan berjudul Jangan Beli Bitcoin dan Crypto Karansi sebelum nonton video ini. Oke, untuk latar belakangnya, seperti yang kita tahu, Euphoria Bitcoin hari ini sampai tembus 401 juta rupiah. Lalu, beli koin lain yang masuk murah, apakah itu adalah ide bagus? Dan bakal jadi next Bitcoin. Apakah itu FOMO atau tidak? FOMO di sini, fear of missing out ya. Takut ketinggalan kereta. Jadi, kita harus beli ini di sini karena harga akan melambung tinggi. Padahal, belum tentu. Oke, sebelumnya subscribe dulu kalau ingin update dan berdiskusi ya. Klik tombol subscribe seperti ini. Lanjut. Nah, ini. Kenapa cryptocurrency bukan investasi? Yang pertama, nggak ada underlying asset. Contohnya, kalau saham kita beli bisnis sektor real. Seperti ini ya, Bank BRI, Bank Rajat Indonesia. Beli perusahaan yang mampu bikin laba. Atau, contoh untuk obligasi atau pemerintah adalah pemerintah membuat proyek dan menghasilkan laba. Lalu, pemerintah membayar hutang atau obligasi kepada pemilik obligasi. Seperti itu. Nah, lalu, yang lebih parah adalah cryptocurrency lebih parah dari Viet Money yang nggak di-backup emas ataupun perak. Nah, kalau currency atau Viet Money, seperti rupiah, dolar, itu kan dihitung dari jadangan devisa secara makroekonomi. Tapi, kalau cryptocurrency, cryptocurrency apa gitu? Oke, lalu bank bekerja sama. Tapi, dalam hal ini, berita tentang bank yang bekerja sama itu cuma sebagai perantara untuk ambil untung. Ini contohnya, Indodax yang menjual cryptocurrency, ya, menjadi platform. Nah, ini bekerja sama dengan BRIVA dari BRI. Nah, beli cryptocurrency ini sama saja kayak beli polsa top-up gopay atau beli diamonds di dalam game atau permainan. Contohnya seperti ini, ya, top-up gopay melalui BCA. Nah, jadi, bank itu tidak ada produk atau tidak ada rate di bank seperti ini, ya. Ini foreign exchange rate, tetapi kenapa tidak ada cryptocurrency rate? Jadi, cryptocurrency itu masih dipertanyakan seperti itu. Lalu, sekarang ini kita pakai rupiah. Nah, kenapa kita nggak pakai bitcoin? Jangankan bitcoin, dollar aja loh kita nggak pakai sehari-hari. Lalu, bitcoin aja nggak dipakai, apalagi dogecoin, kan gitu, logikanya. Oke, alasan yang kedua kenapa cryptocurrency bukan investasi, karena tidak bisa dihitung nilai intrinsiknya atau harga wajar fundamentalnya nggak jelas. Nggak bisa dihitung. Ini contohnya kalau kita berada di dunia saham, ya. Ini bank jago, Arto. Nah, Arto kodenya ini 4340. Kalau kita lihat secara lebih lanjut, ini earning per share atau laba, ya, per sahamnya. Dari 2017 sampai 2020 di dominasi rugi. Nah, ini ada berita. Jadi, jika kita melihat nilai buku, per saham atau BVPS, ya, menurut Suria, harga saham bank jago itu hanya 112. 100 perak, ya. Ini valuasinya, BBV-nya sudah 38,75 kali, tetapi PR-nya negatif, karena dia merugi, seperti itu. Nah, kita cek ini BVPS-nya 112 di bagian earnings, ini benar, ya, BVPS. Jadi, ya, sebenarnya wajar kalau misalnya BBV-nya 1, itu mungkin BVPS-nya atau harga sahamnya itu hanya 112. Jadi, kesimpulannya harga 4340 ini mahal dan gak worth it untuk invest. Karena kenapa? Karena kita tahu nilai intrinsiknya. Tapi, kalau cryptocurrency, bagaimana, gitu kan. Oke, lalu, contohnya ini, gimana kita tahu Dogecoin yang hanya 64 perak itu murah? Yakin gak kemahalan? Bisa jadi nilai intrinsiknya itu hanya 10 rupiah. Atau, bagaimana kita tahu kalau Bitcoin itu 401 juta itu mahal? Atau sebenarnya, Bitcoin itu harusnya lebih murah, masih murah? Karena ternyata harga 1 Bitcoin adalah 1 triliun. Nah, maka darah itu cryptocurrency termasuk spekulasi, karena tidak bisa dihitung nilai wajarnya. Oke, jadi ini grafik dari harga Bitcoin-nya. Ini per 30 menit, per hari ini setelah mencapai 401 juta, dia turun ke 380-an juta. Jadi, kalau kita pakai 380-an, lalu pakai technical analysis yang dia naik sebanyak segitu ya, misalnya naik sebanyak 380 juta, di masa depan dia bisa naik lagi dengan jumlah yang sama, jadi naik 380 juta, jadi bisa jadi 760 juta. Nah, logikanya kalau dia bisa naik, dia juga bisa turun. Jadi, dari 380 juta itu, bisa saja turun sampai menjadi 50 rupiah atau 1 rupiah saja, begitu. Oke, ini ada contohnya teman kita beli, waktu itu dia all in gitu ya, di, ya, waktu 2017, akhir lah, dekat-dekat 2018, kan lagi booming-boomingnya Bitcoin, waktu itu. All in, tapi dia harganya langsung dibawa turun ya. Jadi, teman kita all in dan tidak bisa nikah, fatal nikah. Sampai 2019 ini mencapai, ya, bisa dibilang bottom, lah, bottom baru ya, swing low, swing low baru. Nah, gimana tuh, kalau nggak bisa nikah sampai 2019, harus nunggu lagi ya, sampai harganya naik, ini 2021 baru bisa nikah ya. Keburu calon istri di embat yang lain. Oke, kalau nggak ada EPS atau laba persaham, jadi naiknya karena apa, gitu kan, cryptocurrency. Ya, murni karena euforia masyarakat, gitu. Ini juga ada, ini ya, psychological cycle. Jadi ini market cycle, dikaitkan dengan psikologi masyarakat. Ini yang pertama ada harapan, lalu optimisme, lalu kepercayaan, thrill, ya, thriller. Lalu euforia, sampai puncaknya, seperti ini. Nah, kira-kira bitcoin itu masih ada di sekitaran sini ya, market cycle-nya ya. Nanti akan ada anxiety, ya, dia mulai khawatir, lalu denial, lalu panik, dan seterusnya. Nah, lalu ini bisa juga ya, menjadi pull trap namanya. Jadi ini jebakan, pull itu kerbau ya. Oh, kerbau itu buffalo, pull itu banteng. Jebakan banteng. Jadi ini sinyal yang salah. Nah, setelah rally yang begitu meyakinkan, gitu. Jadi pasti rally yang meyakinkan itu akan dibawa turun. Seperti itu. Oke, yang ketiga alasan crypto bukan investasi adalah Cryptocurrency itu merupakan zero sum game, atau skema ponzi. Yaitu seperti ini, skema piramida. Ini orang-orang yang baru menaruh uangnya, lalu orang-orang yang lama adalah yang bakal kaya. Jadi orang lama menaruh uang, menjadi cryptocurrency. Lalu ada orang baru menaruh uang, cryptocurrency. Bitcoin menjadi harganya semakin mahal. Orang baru lagi semakin mahal, semakin mahal. Seperti itu. Nah, ini penjelasan tentang ponzi. Jadi, a type of fraud in which investor thinks their returns comes from sales of products. Jadi, sebuah penipuan di mana orang-orang itu sebenarnya berpikir karena returns atau profitnya itu berasal dari produk atau sales. Penjualannya. Tetapi, ternyata tidak gitu ya. Ternyata harganya itu naik karena ada investor yang baru. Bukan produk. Tetapi ini adalah suatu skema yang disusun secara sistematis dan juga masif ya. Terstruktur. Lalu, ini dia. Kalau Anda untung, berarti selamat. Anda telah merugikan uang orang lain gitu kan. Lalu, apa alasannya kamu beli kripto gitu? Kalau alasan kamu satu minggu pasar saham tutup, men. Kalau lo invest jangka lama, satu minggu juga kamu nggak trading. Nggak trading kripto gitu ya maksudnya. Berarti alasannya nggak valid gitu. Kalau investing jangka lama berharap oleh kripto naik. Tetapi alasannya kalau satu minggu pasar saham tutup. Tapi kan kalau investing jangka lama nggak ngapa-ngapain juga satu minggu ya. Jadi, mendingan buat trading harusnya. Tetapi alasannya satu minggu pasar saham tutup dan beralih ke pasar kripto. Jadi, nggak masuk akal ya kalau alasannya dia untuk invest ya. Lalu, yang kedua alasannya apa sih kamu beli kripto? Apakah hanya semata-mata karena di-endorse sama Elon Musk ya? Elon Musk tuh hanya dicatut gambarnya oleh orang-orang oportunis kriptot. Ya, mari kita terlusuri bersama. Jadi, inilah tweet tentang Dogecoin yang terkenal oleh Elon Musk yang ada di mana-mana ya. One word Doge. Oke, kalau kita lihat di profilnya Elon Musk beberapa waktu yang lalu, dia menuliskan former CEO of Dogecoin. Tetapi setelah cek dan recheck, jadi ini ada beritanya ya. Di sekitar bulan Juli, Musk menge-tweet gitu ya tentang Dogecoin, tetapi ini hanya bercanda. Jadi, jokingly calling himself a former Dogecoin CEO in his bio. Nispayu. Nah, ini dia hanya bercanda gitu ya. Lalu, kita lihat tweet Elon yang lainnya. Dia bilang ini dalam satu thread ya. Jadi, setelah dia tweet ini, lalu dia tweet ini. Jadi, Bitcoin is my safe word. Dia bilang gitu. Terus, just kidding. Who needs a safe word anyway? Nah, safe word itu apa sih? Nah, kalau kita lihat safe word di Google ya, itu adalah sebuah kode dari kata-kata yang mengatakan sesuatu itu harusnya dihentikan gitu. Ini sama ya. Sebuah kata yang digunakan untuk mengindikasikan bahwa orang-orang atau seseorang yang berkata itu ingin berhenti. Jadi, safe word itu adalah kode untuk berhenti. Nah, dengan melihat tweet ini, berarti di sini Elon Musk itu menyendir Bitcoin yang tidak berhenti bullish. Karena euphoria orang-orang yang tak butuh kode. Emang kan, tak butuh kode untuk Bitcoin berhenti bullish. Jadi, orang-orang kan ingin harganya naik terus, naik terus, naik terus sepanjang waktu. Seperti itu. Nah, ini di tweet lain ya. Ini yang tadi, yang one word doge itu, yang terkenal itu tweetnya. Tapi kita harus melihatnya secara konstekstual. Kenapa dia tweet ini? Karena sebelumnya dia menge-tweet ini ya. Bitcoin is almost as BS, as paid money. Nah, apa itu BS kita cari? BS itu adalah bahasa slang ya. Ternyata, it's time for bullshit. Jadi, Bitcoin itu adalah omong kosong gitu, kata Elon Musk di sini. Lalu, dia menimpali dengan one word doge. Nah, ini doge ini ditulis tanpa coin ya, bukan dogecoin ya. Nah, doge ini bisa dibaca doge. Seperti ini pun nilisannya, do, d, g, e. Yang artinya adalah menghindari. Nah, tapi ditulis doge untuk menyendir dogecoin. Atau mungkin saja bisa dibaca doge ya. Seperti ini, mengingat dia suka posting yang seperti ini ya. Merry Christmas dan ini sebagainya. Dia berusaha untuk hidup normal, tetapi Bitcoin selalu memanggil-manggil untuk investasi-investasi. Nah, bahkan kami menelusuri video Elon Musk di YouTube ya, di video ini. Elon berpendapat bahwa kripto itu hanya digunakan untuk jembatan transaksi yang legal dan sesuatu yang ilegal. Jadi, bisa menghubungkan antara yang legal dan juga yang ilegal. Bahkan, video ini, Elon menyatakan langsung bahwa ia tidak memiliki Bitcoin sama sekali. Dan tidak ada video lain yang mengklarifikasi Elon mempunyai cryptocurrency sepeserpun. Jadi, menurut Elon, kripto dapat disalahgunakan oleh orang yang menurutnya seharusnya legal tapi ilegal di negara tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya ganja ya. Ganja ini disebut cannabis atau marijuana. Di kanada ini, cannabis itu legal ya. Tetapi di USA, di sini, position of cannabis is illegal. Jadi, di Amerika itu ilegal. Nah, padahal, Kanada sama USA itu berdekatan ya. Ini Amerika, di atasnya ini Kanada. Ini negara di mana Justin Bieber berasal ya. Nah, walau Kanada dan USA ini berdekatan, membawa ganja dari Kanada ke Amerika saja bisa ditangkap polisi di sini ya. Nah, terus, Bitcoin atau cryptocurrency itu juga untraceable. Jadi, nggak bisa dilacak secara bank. Karena dia decentralized. Jadi, bank tidak bisa melacak dana tersebut. Lalu, cryptocurrency bisa digunakan untuk transaksi illegal atau bahkan dana teroris. Jadi, tweet ini sudah ditarik kesimpulan ya. Bahwa tweet ini itu disalahgunakan oleh orang-orang tertentu yang pro oleh Bitcoin atau cryptocurrency. Nama Elon Musk dicatut dan jadi akal-akalan broker ataupun pandar. Nah, ini adalah contoh akal-akalan broker ya. Di sini ada rekening-rekeningan. Lalu, ini biaya. Ini di-withdraw ya, ceritanya. Withdraw sejumlah Rp 50.000. Sukses, diproses. Nah, biayanya ini adalah crypto ya. Cryptocurrency ANA. Tetapi ini sebenarnya nggak boleh ya. Cryptocurrency digunakan untuk alat tukar. Harusnya ini Rupiah. Harusnya biaya itu. Lalu, untuk orders. Di sini ya. Ini waktu itu 9,65. Ini ratenya ya, seribuan ya. Jadi, kalau dihitung ya, sekitar Rp 10.000an lah. Jadi, withdraw Rp 50.000, kena fee Rp 10.000. Yang artinya, fee transaksinya sendiri itu 20%. Ini contoh yang lainnya. Dengan jumlah withdraw yang lain, di lain kesempatan, sekitar Rp 200.000 ya. Di sini, biaya penarikannya diganti ke Rupiah. Jadi, sekitar Rp 15.000. Karena di aplikasi ini, kalau transfer Rp tidak ada diskon. Tapi kalau transfer dengan Anacoin tadi, dikasih diskon ya. Jadi, kalau dihitung di sini, withdraw Rp 200.000, kena fee Rp 15.000. Yang artinya, fee transaksi sendiri adalah 7,5%-nya dari sini. Nah, padahal di FAQ atau Frequently Asked Questions ya, pertanyaan yang sering diajukan, withdraw-nya itu hanya kena fee 0,75% di sini. Koma ya, koma kan ini bahasa Indonesia. Nah, jadi bisa aja kan, jadi akal-akalan broker, bekerja sama dengan public figure atau YouTuber saham yang tiba-tiba bahas Bitcoin, bahas cryptocurrency, atau coin-coin yang lain. Kenapa coba nggak bayar YouTuber cryptocurrency aja? Kan banyak, udah banyak YouTuber cryptocurrency. Ya, karena mau mencapai follower atau investor dan trader saham lah. Lumayan kan fee-nya transaksi 0,75%. Hampir 2x fee transaksi saham yang rata-rata total jual-belinya hanya 0,4% saja. Nah, lanjut. Apa sih alasannya kamu beli crypto? Coin masa depan. FP mau keluarin coin. Kenapa nggak invest coin di timezone saja yang udah dari dulu keluarin coin? Kita tuh hanya dibodohi dengan ML-ML baru, masa depan, dan teknologi. Yang sebetulnya kita aja nggak ngerti, gitu. Nah, ini ya. Broker-broker crypto juga tidak memberikan ilmu yang gratis. Atau seminar-seminar, gitu. Seperti sekuritas-sekuritas saham. Kan sudah banyak ya, ilmu-ilmu diberikan gratis. Nah, supaya apa? Supaya kita percaya hanya dengan bungkus luarnya saja. Percaya dengan euforia Bitcoin naik dan tembus all-time high. Nah, mungkin penipuan broker forex sudah buntu ya. Nggak bisa tipu-tipu lagi. Jadi, crypto currency hanya dijadikan celah untuk menipu. Seperti itu. Lalu, apa lagi alasannya kamu beli crypto? Semakin terkenal dan diawasi BAPETI. Bisa saja booming sesaat, ya kan? Kalau semakin terkenal, kayak batu aki atau ikan lohan zaman dulu ya. Ini harganya bisa sampai gila-gilaan ya. Juta-jutaan. Nah, ini sama saja seperti bisnis monyet ya. Batu aki dan lohan itu seperti ini ya. Jadi, al kisah dulu dikisahkan ada seseorang kaya yang mengumumkan akan membeli monyet-monyet berharga 50 ribu di sebuah desa. Lalu, orang-orang desa tersebut itu segera menangkapi monyet-monyet dan menjual dengan 50 ribu. Nah, karena monyet semakin langka, si orang kaya tersebut bilang akan membeli monyet-monyet itu dengan harga 100 ribu. Akhirnya, monyet-monyet itu semakin sedikit ya. Lalu, dia mengumumkan akan membeli 250 ribu. Dan, orang-orang sudah kehabisan monyet, dia mau membeli dengan harga 500 ribu. Diumumkan seperti itu. Nah, tetapi sudah tidak ada yang bisa menjual. Dia pergi, lalu asistennya bilang, Ya, orang kaya tersebut tuh lagi pergi. Gimana kalau saya jualin aja monyet-monyetnya seharga 350 ribu. Jadi, nanti kalian bisa jual lagi tuh ke orang kaya tersebut seharga 500 ribu, ya kan. Lalu, mereka semua pada membeli dengan harga 350 ribu dan berharap harganya sampai 500 ribu. Nah, tetapi, asisten dan juga orang kaya itu kabur, gitu, dari desa tersebut. Seperti fakta ya, yang ini, batu aki dan ikan lohan sekarang sudah tidak booming lagi, gitu kan. Oke, kalau kita bicara tentang diawasi ya, diawasi BAPEPT maupun organisasi lain, ya kita lihat saja ini, Jiwasya, juga diawasi OJK, tapi nggak ada juga jaminan aman, gitu kan. Ya, intinya mau diawasi oleh siapapun, ya masih ada celah, gitu. Nah, lalu, selain itu diawasi, tapi juga bisa di-hack, ya kan. Gimana caranya nambang kripto, atau gimana coba caranya, ya hack lah. Contohnya ini, Dogecoin, ya. Dogecoin pernah ditambang, ya, mine. Ini juga di 2013, dia pernah di-hack, ya. Millions of coins were stolen. Dicuri selama hack, ya, secara hack. Dogecoin dicuri di-hack pada tahun 2013, gitu. Dan ini rame-ramenya Dogecoin diperbincangkan oleh orang, ya, di 2013. Dan itu mengindikasikan, atau menggambarkan bahwa itu adalah sebuah event yang buruk, ya. Peristiwa yang buruk, lah, 2013 itu masa-masa kelam Dogecoin, ya. Nah, lalu, apa alasannya lagi? Kamu beli kripto, bisa average down? Ya, kita ketau aja, dari Hong Kong, gitu. Kenapa nggak ada harga average, gitu, di aplikasi, kalau emang bisa di-average down? Contohnya ini cuma Indonesia rupiah, lalu BTC, lalu jumlah koin, ya, di sini. Kenapa nggak ada otomatis ini, kalau kita beli baru lagi dengan harganya lebih murah, ya, ada average-nya berapa, gitu, kan. Tidak seperti saham. Oke, lanjut. Statement yang berikutnya, beli startup software, ya. Nah, kamu nggak beli perusahaan, ya, men. Kamu hanya beli produknya saja, nih. Hanya beli produk. Kamu nggak dapat dividen dari punya koin atau teknologi itu. Contohnya, kalau di Unilever, ya, kamu beli produk sampo-nya saja, bukan Unilever-nya. Atau, kalau emas, ini emas antam, kamu hanya beli produk emasnya saja, tapi nggak beli sahamnya, antam, gitu, kan. Jadi, sesuatu yang berbeda, ya, beli koin sama beli sahamnya pembuat cryptocurrency itu. Nah, ini, lalu pinjaman Graham saja bilang invest itu cuma saham dan juga obligasi. Di sini dijelaskan, di Investopedia, ya, Graham merekomendasikan portfolio orang-orang itu, dibagi menjadi saham dan juga ini obligasi atau sukuk, ya, kalau di Indonesia, gitu. Jadi, nggak ada rekomendasi untuk kripto, segala macemnya. Ataupun yang lagi booming di jaman dulu, lah, misalnya tulip atau apa yang harganya gila-gilaan, lalu habis itu sudah tidak ada kabarnya lagi. Nah, kalau alasannya invest, gitu, ya, di sistem Holochain, Holochain lebih baik daripada blockchain, katanya, kan. Tapi kita saja nggak ngerti, gitu, sistem blockchain kayak gimana, apalagi Holo, gitu, kan. Seperti itu. Nah, lalu koin itu limited, ya, cryptocurrency itu limited. Ini idenya adalah ide dari ini, ya, dari jam tangan, ya. Jadi, dia bikin barang yang limited, hanya 10 atau berapa, gitu, di dunia. Dengan desain yang bagus dan orang yang banyak pingin, ini harganya jadi fantastis, ya. Nah, tapi cryptocurrency itu juga bisa split kayak BCH, nih, Bitcoin Cash. Kalau udah mahal, ya, tinggal bikin koin baru, gitu. Jadi, ngapain ngumpulin koin, kalau selalu ada yang baru, gitu. Harganya, ya, nggak bakal naik, lah. Mending beli koin yang baru, gitu, kan. Ini Bitcoin Cash, ini beritanya. Jadi, ini benar, ya. Chain split of Bitcoin Cash have occurred after original split from Bitcoin. Gitu, jadi, ini Bitcoin Cash di-split, jadi, dua, cryptocurrency, Bitcoin Cash, dan Bitcoin SV, menurut Wikipedia, ya. Oke, lalu ada berita dari Luno, jadi, apa itu Bitcoin Cash? Jadi, sederhananya, cryptocurrency yang berasal dari Bitcoin, gitu, kan. Dan, Bitcoin Cash diluncurkan 2017 sebagai hasil fork, ya, forking blockchain dari Bitcoin, gitu. Ini istilah saja, ya, istilah teknis. Yang intinya, BCH itu dari Bitcoin, lah. Nah, ini, di Bitcoin itu ada juga istilah halving. Jadi, halving itu pengurangan jumlah Bitcoin setengah dari jumlah awal, ya. Yang bisa menaikkan harga Bitcoin. Karena teorinya seperti ini. Jadi, kalau kita beli emas, lalu nilai emas atau value emas itu berdasarkan dari kelangkaannya, gitu. Jadi, kalau halving atau menarik setengah jumlah Bitcoin setiap 4 tahun, ini harusnya secara teoritis dia bisa harganya naik, ya, menurut ini, ya. Nah, tapi, kami berpendapat bahwa menghilangkan setengah Bitcoin tidak serta-merta menaikkan harganya di pasaran, walaupun langka. Contohnya, kalau kita beli apel seribu rupiah, terus kita makan setengah, apakah harga di pasar satu apel menjadi dua ribu? Atau apakah bisa kita jual sisa setengah apel kita dengan harga seribu? Ya, pastinya tidak, dong. Oke, agar lebih fair lagi, gimana kalau pedagang apel yang menarik setengah jumlah apel di pasaran, ya, sehingga harga dinaikkan menjadi dua kali lipat. Apakah Anda mau membeli apel? Ya, kalau saya sih akan beli pisang. Kenapa? Karena harganya lebih murah, tapi sama-sama saja mengandung serat dan sehat, walaupun kandungan vitaminnya berbeda. Jadi, kalau kita asumsikan atau kita bayangkan dengan bitcoin yang di-halving, yang mending beli cryptocurrency lain lah. Jadi, apa gitu gunanya? Tidak ada logikanya. Nah, ini ya. Kalau bitcoin halving dan langka, harusnya harga naik terus, kan? Tapi, kenapa 2019 harga makin turun, nih? Di 2017 naik, boom! Gitu kan? Fantastis, bombastis. Lalu, harusnya kalau dia halving, harusnya dia naik-naik terus, dong. Tapi, kenapa dia jadi makin turun di sini? Jadi, swing low di sini? Itu yang harus dipertanyakan, kan? Lalu, nilai intrinsic uang, dulu, coin tuh ada di logam yang berharga, gitu. Ini fiat money, ya. Fiat money, contohnya, seribu rupiah, ini ada di nilai logamnya itu. Nah, sekarang kan pakai kertas dan digital, jadi tidak ada nilai intrinsic-nya. Nah, sama aja kan kayak bitcoin itu intrinsic-nya apa, coba? Bisa nggak? Bisa apa kita pakai bitcoin, gitu? Bukan alat tukar, dan nggak bisa dimakan juga, kayak apple, gitu kan? Nggak ada manfaatnya. Jadi, bukan currency, dong. Bukan juga commodity, nggak bisa diapapain. Kalau gitu, ngapain disimpan, gitu kan? Nah, ini ya. Bitcoin itu bukan alat tukar, ya. Kita tidak bisa membeli iPhone 12 Pro Max pakai bitcoin, ya. Artinya, walaupun kita pakai sistem fiat money dan teori kualitas uang, menarik bitcoin dari peredaran harusnya menyebabkan deflasi dan menaikkan nilai intrinsic bitcoin. tapi teori ini tidak berlaku karena bitcoin tidak bisa ditukar dengan barang real, tapi hanya mata uang negara-negara di dunia saja. Contohnya rupiah, dolar, yen, dan lain-lain. Nah, percuma kan? Jumlah mata uang negara-negara juga bisa ditambah atau dikurangi oleh bank sentral masing-masing negara, gitu. Jadi, ini harganya makin naik. Ini juga harganya makin naik. Jadi, sama saja dong harganya. Gitu. Ataupun diturun-turunkan. Pokoknya, intinya tidak logis, lah. Lalu, ini juga ada alasan negara-negara memban, ya. Melarang bitcoin, ya. Dan Nigeria, Cina, alasannya terbitkan digital, lalu khawatir penipuan, atau peretasan, atau hack tadi, ya. Digunakan untuk kejahatan, atau dana teroris. Dan yang menarik di sini, Indonesia juga pernah melarang, ya. Larangan berlaku 2018. Alasannya risiko tinggi alami bubble, ya. Seperti sekarang ini, ya. Bitcoin bubble, ya. Tapi, 2019 itu sudah ini, ya. Jadi, barang komoditas. 2018 itu dulu dilarang. Tapi, 2019 jadi barang komoditas, gitu. Jadi, dia sudah diawasi oleh BAPEPT, selaku regulator. Nah, tetapi, emang dari BI sendiri itu melarang bitcoin dan cryptocurrency, ya. Ini CS, ya. Sebagai alat pembayaran yang sah, gitu. Nah, katanya cryptocurrency. Katanya currency. Kok jadi komoditas? Kan aneh. Berarti ini benda abu-abu, lah, ya. Nah, lalu, seharusnya Indonesia itu melarang cryptocurrency, gitu. Sekalipun hanya sebagai komoditas. Kenapa? Karena crypto bisa ditransfer ke e-wallet. Ya, artinya sudah bisa dipakai, dong. Sebagai alat cuci uang, atau dana teroris, ya. Seperti ini. Nah, kalau ada yang bilang, nggak ada juga salahnya beli bitcoin, gitu. Walaupun dengan jumlah yang kecil, gitu, ya. Ya, salah, lah. Karena 1 juta itu bisa dimasukin ke RDPU, ya. Bisa di-RDPU-in. Reksadana pasar uang itu bisa sampai 6 persen, ya. Yang bagus, nih. Super invest. Atau juga bisa dimasukin P2P lending, ya. Pinjaman. Sampai 14 persen profit. Ya, daripada loss 100 persen, gitu, di coin. Kalau mau jadi denatur ke broker afiliasi, ya silahkan, gitu. Mau loss 100 persen, ya. Sok aja, gitu. Nah, ini untuk penutupnya. Jadi, ini ada tax, ya. Tax coin. Ini tax coin bisa dibakar, nih, ya. Built-in burning mechanism. Atau juga ETH, ya. Ethereum ini juga bisa dibakar, nih. We are going to burn a lot of ETH, ETH, gitu, ya. Nah, selain bisa dibakar, crypto itu juga bisa juga dicetak, nih. Seperti ini, ETH persediaannya tidak terbatas, tetapi ini dihentikan, ya. Pada 18 juta, ini. Ya, artinya harga murni dimainkan oleh bandar dan sistem coin, gitu. Ya, masih lebih baik Viet Money, lah. Yang pengendalinya bank sentral, ya. Berbadan hukum jelas dan besar, gitu. Sudah jelas daripada orang-orang yang dibalik topeng semua. Nah, kesimpulannya apa? Jadi, kesimpulannya adalah pertanyaan aja, ya. Nah, jadi masih ingin beli cryptocurrency atau enggak, gitu. Apa pendapat kalian? Komentar di kolom komentar. Contohnya, seperti ini. Ada bagian kolom komentar. Add a public comment atau tambahkan komentar di sini. Ya, ketik komentar di sini. Oke, seperti itu. Kalau video ini dapat menghindarkan Anda dari kerugian yang mendalam dan kejahatan cryptocurrency, ya, silahkan apresiasi di traktir.id alaman garis miring saham kings. Seperti ini. Klik tombol traktirnya. Lalu, follow juga alaman traktir.id saham kings. Instagram saham kings. Telegram channel telegram saham kings. Dan juga follow terus channel youtube saham kings. Oke, sekian. Salam saham kings. Semua bisa jadi kaya. Sampai jumpa.